Hingga Sabtu dini hari, ribuan masa masih memadati depan kompleks gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Sebagian peserta aksi memilih untuk tidur dan beristirahat di jalan arteri di depan gedung DPR-MPR. Tak hanya dari Jakarta, sebagian masa juga berasal dari luar ibu kota. Mereka akan tetap berada di sana, hingga ada tangkapan resmi dari pemerintah. Karena tujuan kita satu, kalau belum ditangkap dan segera diadili daripada Pak Ahok itu, dan pemerintah juga bersikap tegas, kita akan terus melakukan aksi damai seperti ini. Tujuan kita jelas, satu. Karena di Indonesia ini tanpa ada masa seperti ini, tanpa kita melakukan aksi menyampaikan aspirasi, kita sudah tahu hukum apa yang akan berjalan. Akibat aksi masalah lalu lintas di kawasan Senayan terganggu. Kemacetan sudah terjadi sejak di kawasan Semanggi. Sebagian pengendara motor bahkan harus melalui akses tol dalam kota untuk melintas karena ruas arteri telah dikuasai masa. Di kawasan Silang Monas dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kondisi berangsur kondusif. Beberapa petugas kebersihan nampak membersihkan sisa-sisa sampah dari aksi masa. Namun, dua bangkai kendaraan yang dibakar masa, kini diamankan di depan pintu Monumen Nasional. Sementara di kawasan penjaringan Jakarta Utara, suasana berangsur kondusif. Sempat terjadi kericuhan, namun Sabtu Dinihari kondisi berangsur normal. Memasuki Dinihari, kawasan di Gerong Panjang, Jakarta Utara sudah berangsung kondusif. Namun memang warga masih terlihat antusias dan juga berjaga di kawasan ini karena dikhawatirkan masa akan kembali ke daerah ini. Namun, dari penjagaan pihak kepolisian sendiri sudah berkurang. Sebelumnya Jumat malam, kericuhan pecah di kawasan ini. Kericuhan terjadi saat masa dari arah luar batang melakukan aksi anarkitis. Mereka menjarah dua minimarket dan membakar kendaraan polisi. Dalam waktu singkat, aksi dapat diredam polisi. Di kawasan luar batang Jakarta Utara, kondisi juga berangsur kondusif. Ratusan polisi dari Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk menjamin keamanan. Terkait kericuhan yang sempat pecah Jumat malam di kawasan ini, polisi telah mengamankan sejumlah oknum provokator. Mereka diamankan di mapolsek penjaringan Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.